Indonesia Merdeka, a great nation, is a nation that remembers the services of its heroes. This content contains important things about the history of Indonesia's national hero. Proklamasi, we, the Indonesian people, hereby declare the independence of Indonesia. Matters concerning the transfer of power, and other matters shall be carried out in a careful manner and in the shortest possible time. Jakarta, 17 Augustus 1945. CIMAN Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus tahun 1902. Hatta wafat pada tanggal 14 Maret tahun 1980 di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Bung Hatta kemudian dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dan pada tanggal 23 Oktober tahun 1986, Bung Hatta diberi gelar pahlawan proklamator bersama dengan pemberian gelar untuk Ir Soekarno. Gelar itu diberikan melalui Kepres, atau Keputusan Presiden nomor 81.986, hingga pada tanggal 7 November tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan gelar pahlawan nasional untuk Bung Hatta. Dalam buku wasiat Bung Hatta menyebutkan, bila kelak ia meninggal dunia, ia ingin dimakamkan di kompleks pemakaman biasa, Bung Hatta enggan berpisah dengan rakyat Indonesia yang dicintainya. Maka, TPU Tanah Kusir, menjadi tempat peristirahatan terakhir Bung Hatta, wasiat tersebut sangat disayangkan oleh Soeharto, karena seharusnya jasad Bung Hatta berada di Taman Makam Pahlawan Nasional.